...adalah di sisi suku bunga yang coba di lowering, pemerintah coba menurunkan suku bunga untuk bisa membangkitkan lagi daya beli masyarakat. Nah inilah yang sudah mulai terakselerasi namun memang terhambat dengan adanya kondisi COVID-19. Yang berikutnya kami juga memerlukan, bukan hanya kami sebenarnya, di sisi developer memerlukan kemudahan di sisi perizinan. Jadi pada saat ini memang pemerintah masih berusaha terus mempersimpul perizinan itu, tapi langkah baiknya ini tetap dikonsentrasikan. Karena developer ini pada saat kita membeli land bank kemudian menjadi barang untuk bisa dijual, ini perlu waktu yang lama. Di antaranya proses perizinan. Kalau proses perizinan itu bisa disimplifikasi, maka kami bisa lebih mempercepat turnover ini, sales ini kepada, dan memberikan, apa namanya, menghasilkan rumah yang baik buat bank. Karena sekarang trendnya adalah work from home, school from home, anything from home. Nah bagaimana mereka mau from home tapi home-nya belum ada begitu. Baik, dua pertanyaan sekaligus sebagai penutup perbincangan kita. Yang pertama apakah Real akan melakukan buyback saham seperti yang diupayakan oleh emiten-emiten sektor properti yang pergerakan harga sahamnya tengah tidak begitu baik di lantai bursa. Kemudian apakah ada revisi target-target pendapatan khususnya nanti tutup tahun 2020? Oke, strategi teman-teman untuk emiten yang lain pada saat harga sahamnya mungkin tidak kekuat, itu bisa buyback, ataupun bisa yang lain. Kalau kami, strateginya adalah meluncurkan program pasti real tadi, program apresiasi terhadap investasi. Dan ini kami yakin mudah-mudahan bisa memberikan efek yang cukup harus dimilikan buat nonton. Ini tidak hanya sekali, mungkin akan berlanjut di berikutnya. Yang berikutnya untuk target, kami masih optimistis melihat kondisi yang ada, karena mudah-mudahan PSBB ini bisa segera berakhir, bisa kami shifting ke kuartal ketiga ataupun ke semester kedua di 2020. Baik, Pak Uya, singkat saja, tidak ada rencana untuk buyback saham, Pak. Saat ini belum ada pilihan ke arah itu, Pak Aulia ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.